Pemirsa untuk mengetahui suasana akhir pekan di Indonesia International Motor Show, kita bergabung dengan reporter Andika Perdana di Kemayoran Jakarta Pusat. Ya di hari keempat ini, apa yang menarik dari gelaran IIMS 2014, Andika? Bagi indri kami kini berada di Indonesia Motor Show yang berada di Kemayoran Jakarta. Dan dapat Anda saksikan juga di belakang kami. Tempat di belakang kami ini merupakan antrian calon pengunjung yang akan masuk di arena di Kemayoran ini. Juga antrian kendaraan terlihat di sekitar jalan raya Kemayoran menuju ke area yang berlasung juga di hall D12 dan juga di J-Exploc Kemayoran ini. Di mana yang menjadi menarik perhatian pertama pengunjung di sini, yang pertama adalah hall utama. Ini ada sekitar kurang lebih tadi total 36 merek mobil yang dipertontonkan dan juga dipamerkan di sini. Terus juga mobil-mobil dari produsen seperti Jepang, ada juga dari tadi kami melihat seperti Subaru juga yang menampilkan koleksi ataupun juga peluncuran terbarunya. Dan juga nanti yang akan ditunggu para pengunjung di sini adalah nanti atraksi stuntman, yaitu rush wave dari internasional yang akan menontonkan cara mobil secara akrobatik. Ini nanti akan diselenggarakan dari jam 1 siang, jam 3 siang berlanjut selama 2 jam ke depan hingga terakhir nanti sekitar jam 7 malam. Dan juga di sini masih juga dilihat ada beberapa mobil yang menjadi menarik perhatian utama. Juga kami tadi melihat ada sejumlah koleksi dari motor dari Kemayoran pabrikan Italia yaitu Ducati yang dibanderol dengan harga kurang lebih tadi mulai sekitar Rp199 juta. Dan juga di Indonesia Motor Show ini memang di tahun sebelumnya transaksi mencapai total sekitar Rp3,9 triliun. Dan juga selain ada tadi kita membicarakan tentang otomotif di sini, juga yang menjadi perhatian pengunjung adalah tadi kami melihat ada sejumlah koleksi mainan mobil di sini yang ditawarkan ke sejumlah pengunjung dan calon pembeli. Ini merupakan mobil balap dan juga sejumlah mobil seperti Formula One. Ada juga tadi dari beberapa produsen lokal dengan juga ini yang ada ataupun berlokasi di sekitar arena di kawasan luar ataupun outdoor yang ada di J-Expo Kemayoran. Dan juga seperti dalam acara-acara yang berlangsung di J-Expo Kemayoran ini, selain juga menampilkan koleksi ataupun juga pameran dari otomotif, mobil, motor dan juga yang lainnya. Ada juga di sini ditawarkan sejumlah kuliner ataupun raga makanan yang ada tersebar di seluruh titik yang ada di J-Expo Kemayoran ini. Seperti juga ada makanan khas Jakarta dan juga makanan yang juga merupakan racikan dari makanan barat dan juga makanan dari asli Indonesia. Dan juga kami mengibawa bagi anda para warga Jakarta di mana di J-Expo Kemayoran ini akan berlangsung Indonesia Motor Show yang sudah dibuka dari kamis kemarin. Dan akan nanti berakhir pada tanggal 28 September mendatang dengan tiket di hari Jumat, Sabtu Minggu dikenakan sekitar Rp60.000. Dan di hari biasa dari Senin hingga Jumat maksud kami akan dikenakan tiket sekitar Rp40.000. Kami kembalikan ke studio, Indri. Terima kasih atas laporan anda, Andika Perdana melaporkan langsung dari IMS 2014 di Kemayoran Jakarta Pusat.